Intro Terima kasih masih bersama Kembang Lambi Badan Ambil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Blitar bersama Basnas Provinsi Jawa Timur Menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni RTHLH kepada 10 penerima di Kabupaten Blitar Selain itu Basnas juga menyerahkan bantuan kepada kelompok ternak kambing dan bantuan modal kepada 32 pelaku usaha kecil Intro Bertempat di kompleks Masjid Jami Minhaju Salam, Kauman Kejamatan Serengat, Kabupaten Blitar Badan Ambil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Blitar kami siang kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kali ini Basnas Kabupaten Blitar bersama Lazisnu, Kabupaten Blitar dan Basnas Provinsi Jawa Timur Menyalurkan bantuan renovasi rumah tak layak huni kepada 10 penerima Masing-masing sebesar 20 juta rupiah Yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Blitar, salah satunya di Kelurahan Kauman, Kejamatan Serengat, Kabupaten Blitar Selain bantuan renovasi rumah tak layak huni, Basnas Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan bantuan Yakni kepada kelompok ternak kambing karya lestari yang beranggotakan 10 orang sebesar 75 juta rupiah Basnas Kabupaten Blitar juga menyalurkan bantuan tambahan modal kepada 32 pelaku usaha kecil di wilayah kecamatan Serengat Yang mana masing-masing penerima mendapatkan 300 ribu rupiah Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah Dengan didampingi Wakil Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur Husnul Huluk Dan Ketua Basnas Kabupaten Blitar Ahmad Husin Dalam sambutannya Wakil Ketua Basnas Jawa Timur Husnul Huluk berharap Bantuan dari Basnas Jawa Timur untuk renovasi rumah yang masing-masing sebesar 15 juta Dan ditambah 5 juta dari Basnas dan Lazisnu Kabupaten Blitar benar-benar bermanfaat Selain itu bantuan ternak kambing yang masing-masing 7.500.000 per orang bisa berkembang Dan nantinya para mustahik tersebut bisa menjadi muzaki Ahmad Husin mengatakan hingga per 19 Oktober 2023 saat ini dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Basnas Kabupaten Blitar Sebesar 2.256.095.000 rupiah Dan yang sudah ditasaruhkan kepada mustahik atau penerima Sebesar 2.250.393 rupiah Sementara itu Bupati Blitar ini syarifah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Basnas dan seluruh muzaki Kabupaten Blitar Yang telah menyeluruhkan infak, sedekah, dan zakatnya melalui Basnas Yang mana harapannya dapat terus mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT Bupati Blitar ini masih terdekat satu tahun yang lalu Tetapi setiap minggu kegiatan pentas syarifan Basnas ini selalu aktif langsung di lapangan Setiap kecamatan sudah didatangi Yang mendapatkan zakat infak sodako ini Antara lain dari guru yang tidak tetap GTT, PTT, Margot Masjid, Lansia, Khafit, Khafito Kemudian dari UMKM Ada yang janda ngebruk, disabilitas Yatim biatu, sepanting pun kita rangkum Maka saya ucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Jawa Timur Kita akan terus men-support, akan terus melengkapi apa yang kurang dari kami Dan selalu men-pohon saran masukan dari beliau Tugas untuk tawas, sobil hak tawas, sobil sober bukan hanya Basnas Tapi semua Dakwah tentang kebaikan ini bukan milik seseorang Tidak harus pinter banget tidak Tidak harus ngerti banget Tapi apa yang kita miliki dan kita ketahui Mari itu kalau baik kita dakwakan Termasuk zakat ini Kita ajak saudara kita, sesama tangga kita Dan di Basnas itu keuntungannya satu Aman syari Pasti syari ini benar Aman regulasi, tidak ngawur Tidak ada damaran Basnas yang ditumpuk Kemudian untuk membangun gedung, mewah, itu tidak ada Jadi Basnas memang untuk masyarakat yang butuhkan Dan Provinsi tentu tidak bisa lepas dari Basnas Kabupaten Kota Karena yang punya mustahik, yang punya penerima manfaat Jadi ada dua hal, mustahik dan penerima manfaat Mustahik itu orang yang menerima zakat Penerima manfaat itu memberapat baroka Seperti bedah rumah Mustahiknya satu, kepala rumah tangga Tapi penerima manfaatnya bisa istri, bisa anak, ya ibu berada di rumah Menurut Ahmad Usen, pentas syarufan zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari para muzaki aparatur sipil negara Kabupaten Blitar Tahun 2022 hingga 2023 tersebut sudah disalurkan kepada para mustahik atau penerima manfaat Melalui program Blitar Cerdas sebanyak 1.878 orang Blitar Peduli 2.258 orang Blitar Berdaya 314 orang Blitar Sehat 1.720 orang Dan Blitar Pertakwa 349 orang Berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada Kembalambe edisi hari ini Jangan lupa kunjungi aku sosial media kami di Youtube CTV Viro Kediri Dan Instagram at CTV Kediri Solva Fitria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam kiri-kiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!